Halo semuanya balik lagi sama gue KriptoAndro jadi di video kali ini enggak ingin membahas SNX ya ataupun Synthetix ya dan dia ini token bukan coin dan ranginya 62 dan ini followernya ada 216.300 followers cuman ini optimism apa ini maksudnya dan dia ini dari strateginya dari apa yang mau masuk ke DeFi kalau nggak salah kita tentu udah pernah bahas dah Synthetix ini cuman agak lupa guys dia kalau dilihat aktif ini sih tweet ya nge-tweet di Twitter status dan kita masuk ke ini websitenya dia governance ya ternyata ya kayak tokon-tokon pemerintahan nggak gitu atau nggak dia kedao ini ekosistemnya si Synthetix ada One Inch Curve Jet Jet Pressweb Young Island ya ekosistemnya ini powernya dari Quenta, Lyra, dan Thaos ini kayak dia bisa stack juga ya nih kalian bisa stack di ini websitenya nah kalau kalian mau stack bisa di website kalau nggak bisa di Binance kalau si Binance menyertakan dan kita masuk ke CMC nya dan ntar Kriptondo mil dulu aus oh dia Dex guys decentralized exchange kalau kalian mau beli token ataupun coin yang di ini apa bisa di Synthetix cuman kita nggak tahu nih di mana nih oh ini bisa ya nih kalian bisa cek-cek aja dia layer 2 ada layer 2 sama layer 1 ya ada Forex ada Crypto gabung oh ini dia ini guys nah kalian bisa connect ke wallet nih kalau kalian mau bisa stack bisa learn bisa thread bisa ini pokoknya dia menyertakan Dex juga ya decentralized exchange dan ini sistem statusnya General Synthetix nah kalian bisa cek aja ya dan dia udah wih crosschain nya banyak ya ada Ethereum Solana Avax Polygon OP Phantom Heiko dan BNB ya dan ini udah di apa verified semua ya apa stack nya oh dia punya ini ya ada Synthetix juga namanya ekosistem dia ada ya berarti 1 inch ya itu tadi dan ini apa apa maksudnya perusahaan yang beli token Synthetix ada Alameda Deviance TAC Frameworks Paradigm 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 Spartan nama coinbase udah banyak ya udah banyak ya dan dia DAO juga ya kalau misalkan ada Govert ini pasti ada DAO guys dia token DAO dia token komunitas wah bisa dibilang dan harga awalnya dari 0,43 di tahun 2018 pernah tinggi sampai wih ini kalau kalian beli pas disini nyayur nih jujur aja pas beli di tahun 2018 ya 18 kalau nggak 19 cuman 18 yang lebih murah nih 18 sama 2019 lah ya no pernah pecah 0 bukan pecah 0 sih ya apa yang nambah 0 dan paling tinggi itu hampir 28 dollar ya dan sekarang 2,65 jatuh abis guys dan ini marketnya yang menjual Binance Binance apa ya Synthetix ada Binance FTX OneBest Bitum Kraken Gemini ada Kuchoin ada ya Bybit ada ada semuanya ya yang ibaratnya menjual token Synthetix dan ada 100 market lebih guys dan kalau kita lihat di Binance nya kita cek ini monthly monthly dia masuk Binance itu tahun 2020 ya ternyata ya kalau di Binance pernah tinggi hampir 29 dollar bukan hampir ya udah masuk ke 29 dollar ya cuman kalau di CMC nya itu hampir mana ya hampir 28 ya kalau kita lihat di CMC tadi hampir 28 dan ini pergerakan monthly nya kalau kita lihat daily nya itu begini ya weekly nya begini ini dia pernah di 1,3 di bulan Juli eh Juni itu pasti ya kan di 18 Juni ya dan sekarang lagi turun kemungkinan kalau emang dia bisa turun lagi Riptondo bisa piling sampai di harga sini guys harga sini 2 dollar ya 2 dollar dia bisa kayaknya kemungkinan ini juga kalau enggak ya di sini nah ini kemungkinan dia bisa turun lagi nih sampai seharga segini untuk token Synthetix jadi ini pasti bakal turun kalau misalkan daily besok jebol dari garis putih ini jadi itu aja sih yang bisa anda sampaikan dari pembahasan token Synthetix thank you untuk semuanya bye bye love you and endo